Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak warga menghabiskan waktu di rumah. Nah, agar tidak bosan, bagi Anda pecinta reptil, tidak ada salahnya untuk mencoba memelihara tokek hias atau leopard gecko asal Pakistan. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah leopard gecko, tokek hias yang menjadi buruan pecinta reptil di Palembang, Sumatera Selatan. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di Bungi Sri Mijaya, banyak waktu dihabiskan di rumah. Leopard gecko ini tentunya bisa menjadi pilihan untuk menghidur Anda di rumah. Leopard gecko yang berasal dari negara Pakistan, India, dan Iran ini memiliki mata yang indah dan kulit orangnya gemerah-merahan, putih, ataupun hitam. Selain itu, hewan yang memiliki nama lasin nubleh paris, emak bulanius ini memiliki sifat yang jinak dan mudah di ajak bermain. Untuk perawatannya pun cukup mudah, hanya dengan memberi makan jangkrik atau ulat hongkong tiga kali dalam sepekan. Hidupkan tokek, Pakistan ini sudah bisa berproduksi saat umur satu tahun, dan sekali bertelur bisa 16 telur. Sehingga jika sudah bertelur, telur bisa dimasukkan ke dalam inkubator selama 42 hari, dan telurnya pun biasanya akan menetas seluruhnya. Untuk harga jual, mulai dari 250 ribu rupiah hingga 15 juta rupiah. Penjualannya pun ke seluruh Indonesia, bahkan negeri jiran Malaysia. Dalam sebulan, pemilik bisa menjual sedikitnya 7 ekor leopard gecko. Jadi leopard gecko ini termasuk reptil, pertama tidak dilindungi, mudah dipelihara, sangat jinak, reptil yang direkomendasikan untuk pemula. Mudah dipelihara dan jinak, jadi ini mereka dipegang-pegang kayak gini, jadi ini nggak gigit sama sekali, jadi aman buat anak-anak. Untuk memperluas pangsa pasar, Reza pun rajin mengundung leopard gecko yang mengemaskan ini ke media sosial miliknya. Nah bagaimana pemirsa, mungkin Anda berminat untuk mengoleksi tokek yang impor ini? Dari Balembang, Sumatera Selatan, Bang Bang Irawan, AINU, Sumaporkan.